FC Butung mencoba menyarankan kembali, umpan 1-2 dilakukan, Encham lebar di sebelah kiri, bagus sekali, kanan ada Alpato disana, dan pengamal sendiri, kenal Subanko, kenal Subanko, kerjasama yang sangat keras. Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Topi 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas perbandingan gameplay lagi guys. Kali ini mari kita bandingkan gameplay Topi 11 versus e-football control EA, kira-kira bagusan mana ya guys. Oh iya guys, barangkali ada yang belum tahu di control AI itu seperti apa, jadi saya akan sedikit menjelaskannya guys. Jika biasanya saat kita main e-football atau biasa disebut pes kita sendiri yang mengontrol jalannya pertandingan, Nah, kalau di control AI nanti kita kayak main football manager guys. Ini mohon maaf kenapa saya memperjelas kata control, soalnya di video sebelumnya saya ngomong itu tuh R-nya nggak kebawa guys. Jadi malu sendiri guys, dan ini gunanya saya menambahkan subtitle bahasa Indonesia di setiap video saya guys, Agar teman-teman memahami suara saya yang kadang nggak kontrol. Oke, jadi agar tidak salah ngomong lagi guys, mending sekarang menyebutnya e-football manager aja kali ya guys. Sama halnya seperti di game Topi 11, di dalam game e-football sekarang kita bisa mengatur sendiri atribut pemain yang kita miliki guys. Dan kita bisa menyesuaikan taktik, strategi, dan formasi seperti apa yang kita inginkan agar sesuai dengan pemain yang kita punya. Oke, tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang belum mendukung channel ini, jika berkenan, kamu bisa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya, agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Topi 11 channel. Oke guys, kali ini saya pakai nama klub Milan, tapi rasa Chelsea, karena isinya semua pemain Chelsea guys, kecuali Rudiger yang saat ini hengkang ke Real Madrid. Dan saya menggunakan taktik dan strategi ala Jose Mourinho, yaitu mengandalkan serangan balik untuk mencetak gol. Oh iya guys, perlu diingat lagi, e-football manager hanya bisa kita mainkan versus komputer atau EA, jadi kita belum bisa memainkannya versus pengguna lain guys. Jadi putul manager hanya untuk hiburan semata ya guys, karena tidak ada kompetisi di sini. Dan buat teman-teman yang kebetulan nonton video ini dan ingin mencoba tantangan baru bermain game strategi, kamu bisa cobain game Topi 11 guys. Game Topi 11 sangat menantang dan terkadang menjengkelkan butuh kerja keras, kreativitas, dan kesabaran untuk menjadi juara setiap musimnya. Ada banyak kompetisi di sini, mulai Cup, Liga, Liga Champion, Liga Super, dan Piala Super. Dan di sini kita bisa membuat Liga sendiri, agar bisa bermain dengan teman-teman kita guys. Kemudian kita bisa bergabung atau membuat asosiasi dan membuat persatuan klub hebat untuk mengalahkan Ripple di seluruh dunia dan menjadi yang terbaik setiap pekanya. Dan mungkin ada teman-teman yang bilang bangko dibandingkan dengan e-football. Dia mesti kalah. Oke guys, memang e-football memiliki banyak keunggulan, sama seperti Pippa Mobile, tapi tetap ada kelebihan dan kekurangannya guys. Apalagi Topi 11 masih baru banget update ke versi 3D, sedangkan e-football memiliki banyak pengalaman yang tentu saja tidak sepadan dengan Topi 11. Jadi tujuan video ini saya buat hanya untuk hiburan semata guys. Barangkali ada teman-teman yang belum pernah bermain Topi 11 atau e-football, jadi sebelum download sudah tahu gameplaynya seperti apa. Jadi sama halnya seperti game Topi 11, di sini saya hanya mengatur taktik, strategi, dan formasinya saja guys. Kemudian untuk level lawannya sendiri, saya akan memilih level legenda, di mana level itu adalah level tersulit saat ini di e-football. Oke, dan kali ini saya juga sudah mengatur atribut sesuai keinginan saya guys. Jadi memang kalau lagi gabut main TS, saya seringnya main e-football sama Pippa Mobile. Jadi nggak tahu kenapa main game bola itu nggak ada bosennya guys. Oke, pertandingan akan segera berlangsung. Jadi penilaian ada di tangan teman-teman antara Topi 11 versus e-football manager. Karena kita sedang membicarakan football manager, di mana para pemainnya itu dikontrol oleh EA, jadi kita kesampingkan kontrol pengguna di e-football ya guys. Karena jika kita bicara mengenai kontrol pengguna, jelas e-football pemenangnya. Saingannya cuma Pippa, tapi ada satu lagi sekarang saingannya guys, yaitu game total football, tapi kayaknya belum tersedia di Indonesia. Oke, baru saja kita melihat gameplay ketika pemain mencetak gol, dan tentu saja kita sudah tidak asing jika ada reply di e-football ya guys. Seperti yang saya bahas di awal, bahwa setiap game pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu contoh kekurangan di game e-football menurut saya, yaitu pergerakan penjaga gawang, yang terlalu kaku. Sekarang mari kita bandingkan dengan pergerakan penjaga gawang di top 11. Kalau penjaga gawang di game top 11, kelihatan lebih grecep atau gerak cepat, seperti di game Pippa Mobile. Gimana menurut teman-teman? Bagusan mana antara e-football versus top 11? Sekarang mari kita lihat momen ketika pemain cetak gol dan selebrasi. Selebrasi di TN memang sangat simpel dan belum ada fitur reply juga guys. Itu sedikit kekurangan toffi rappen. Tapi denger-dengar katanya sih kalau kita main di EOS atau e-point sudah ada fitur reply. Apa benar ya guys? Saya juga masih belum tahu. Sekarang mari kita bandingkan ketika pemain cetak gol dari Umpan Crossing. Kali ini diantur mungkin bulan empat kepada ya. Lighter jauh kiri. Demi cari sana. Umpan silang berbahaya dan kursus. Jauh kiri. Demi cari sana. Umpan silang berbahaya dan kursus. Umpan silang berbahaya dan kursus. Sangat cantik sekali gol dari Tahirapati. Menyentuh tianggong. Jauh kiri. Mukaku. Kampungan. Sekarang berbahaya dan kursus. Jauh kiri ama semis. Dan mereka melakukan kerjaan. Jauh kiri. selamat menikmati oke guys mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini jadi kesimpulannya top 11 memiliki kelebihan dari sistem kompetisinya guys selebihnya e-football lebih unggul segalanya gimana nih menurut teman-teman lebih suka main top 11 atau e-football silahkan tinggalkan komentar di bawah ini oh iya guys hari ini saya mau mengumumkan bahwa saya baru saja membuat fitur berlangganan atau membership dan sedang dalam proses peninjauan jadi buat teman-teman yang berkenan untuk selalu mendukung saya kamu bisa berlangganan atau menjadi membership saya guys jadi setelah kamu menjadi membership setiap bulannya kamu akan mendapatkan beberapa manfaat menarik mulai dari bete loyalitas, emoji, pembaruan foto dan status khusus membership akses awal ke video baru siapa pelanggan dan kamu akan menjadi prioritas utama saya dalam membalas komentar lalu kita bisa bermain game bersama guys jadi saya akan memprioritaskan teman-teman yang menjadi membership untuk bergabung di event kejuaraan persahabatan NNTS setiap musimnya lalu bagaimana dengan teman-teman yang belum menjadi membership jangan khawatir guys saya tetap akan membuat kejuaraan untuk teman-teman yang belum menjadi membership saya guys tapi dengan menjadi member kamu bisa mendapatkan hadiah yang lebih menarik jika menjadi juara satu hadiah akan meningkat tergantung seberapa banyak yang menjadi membership NNTE setiap musimnya guys oke itu saja pemberitahuan dari saya kali ini terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung saya sejauh ini terima kasih atas doa dan dukungannya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam olahraga salam tofi repen Indonesia Indonesia